Panduan untuk melihat nilai mahasiswa dalam mata kuliah di e-learning Warma Dewa. Pertama-tama, pastikan Anda sudah berada pada mata kuliah yang Anda kelola. Kemudian pilihlah panel navigasi, pilih Grade. Pada bagian ini, kita akan masuk ke dalam buku nilai yang berisi seluruh nama mahasiswa yang ikut di dalam mata kuliah Anda. Untuk nilai-nilai tersebut akan terlihat pada panel sesuai dengan kolom ya, sesuai dengan nama topik atau nama tugas-tugas yang Anda berikan di sini. Misalnya pada bagian ini ada latihan-latihan yang di sini masih belum ada nilai ya. Bila Anda sudah memasukkan nilai, atau misalnya di sini adalah sebuah proses ya, sebuah proses kuliah. Di sini akan terlihat mahasiswa dengan nama Dami, ini sudah melakukan progres 6,67%. Sedangkan mahasiswa yang lain itu masih belum melakukan progres pada mata topik tersebut. Begitu pula yang lainnya, nanti semua nilai akan ada di sini. Begitu pula total nilai, itu akan ada pada bagian sisi yang paling kanan ya. Ini ada course total, jadi nanti semua nilai akan ditotal pada bagian course total ini. Sekian cara untuk melihat nilai pada mata kuliah. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!